Hai semua fam Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita yaitu Manchester United. Jangan lupa untuk subscribe channel The Red Devils, berita Manchester United terbaru, karena setiap kamisnya kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber yang beruntung. Dan di 500 ribu subscriber nanti, kita akan membagikan 3 iPhone 11 bagi subscriber yang paling setia. Terima kasih atas dukungannya sahabat The Red Devils, semoga beruntung. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Pemain bernama Betinho masuk daftar squad MU, siapa dia? Bikin heboh dan kocak, baru-baru ini daftar nama pemain Manchester United ada nama Betinho, lantas nama pemain ini menjadi pertanyaan banyak orang, terutama supporter MU, siapa itu Betinho? Sebelumnya tidak ada nama Betinho di Manchester United dalam pertandingan laga Liga Inggris ini. Akan tetapi, keluar nama itu yang mehebohkan banyak orang. Betinho menggunakan nomor punggung 11, sementara nomor punggung 11 dalam squad Setan Merah ini adalah Mason Greenwood, meski dia sedang disuspensi karena ada masalah hukum. Dan ternyata, informasi yang telah kami temukan bahwa nama pemain baru Manchester United dalam debutnya di Liga Inggris yang bernama Betinho ini adalah kesalahan teknis. Masalah ini sedang diperbaiki oleh staff, dan tentunya nama ini sedang banyak diperbincangkan dan dipertanyakan apakah benar ada squad baru di Manchester United atau tidak. Sementara itu, memang ada nama Betinho yang merupakan pemain Portugal. Akan tetapi, pemain bernama Betinho itu memiliki nama asli Alberto Alvestrello, dia adalah mantan pemain timnas Portugal U20 yang saat ini sedang memperkuat FC Espinho, yaitu klub sepak bola divisi 2 di Portugal. Betinho sendiri hal itu dan dia menganggap itu adalah hal yang lucu. Dia juga berkata terima kasih kepada MU, bahkan dia membagikan foto itu mengenakan jersey MU serta menikmati momennya di dalam berita utama. Eric Ten Hag masih ngotot ingin striker baru Eric Ten Hag sendiri mengklaim, Man United pada musim ini sebenarnya memiliki lini depan yang sudah bagus. Ten Hag juga mengklaim, MU sudah punya banyak pemain yang memiliki kemampuan untuk mencetak gol. Namun, dengan banyaknya pertandingan yang harus dihadapi, membuat Man United disebutnya mau tidak mau harus mendatangkan penyerang baru. Kami sedang mencari pemain ofensif. Kami membutuhkan striker dan itu akan sangat bagus, mengingat begitu banyaknya pertandingan yang harus dihadapi. Kami akan tampil sebanyak 3 hari sekali dan kami ingin tetap terlibat di semua kompetisi. Ujar Ten Hag kepada MU TV Kami memiliki lini depan yang sangat bagus. Saya tidak berpikir ada 4 atau 5 back di Liga yang ingin bermain menghadapi lini depan kami karena akan sangat sulit untuk mengawal pergerakan mereka. Kami memiliki squad yang bagus tetapi kami memiliki begitu banyak pertandingan untuk dihadapi. Kami membutuhkan kuantitas untuk bisa menghadapi semua pertandingan serta menjaga kebukaran para pemain. Pungkasnya Everton Incar Winger Muda United Anthony Ilanga Anthony Ilanga sudah lama dilihat sebagai salah satu bakat muda terbaik setan merah. Namun, karena ada pemain seperti Anthony, Marcus Rashford, dan Anthony Martial di depannya, maka Ilanga tak banyak mendapat peluang bermain di bawah manajer Eric Ten Hag. Sementara di Everton, saat ini Frank Lampard tengah mati-matian mencari penyerang baru di jendela trans suara Januari. Jadi, merekrut Ilanga dilihat sebagai langkah yang masuk akal bagi Everton. Menurut Daily Mail, Ilanga saat ini tengah mempertimbangkan mengenai masa depannya dan Everton bersama beberapa klub lain tertarik untuk merekrutnya pada jendela trans suara Januari. Pemain asal Sweden itu sejauh ini baru tampil dalam 10 kali laga Liga Premier bersama Man United, namun kesemuanya dari bangku cadangan, jadi bisa dilihat bahwa Ten Hag tidak melihat Ilanga sebagai starter. Meskipun memiliki potensi besar, namun Ilanga baru mencatatkan 4 gol dalam 43 kali laga untuk United. Sedang Everton yang menghadapi pertempuran di zona degradasi, mereka butuh penyerang yang sudah membuktikan kemampuannya, bukannya seorang pemain yang baru akan menjadi pemain hebat beberapa tahun lagi. Erickson akui MU lebih kompak setelah kepergian Ronaldo Gelandang Manchester United Christian Erickson merasa permainan timnya jauh lebih baik setelah kepergian Cristiano Ronaldo. Erickson merasa suasana di MU saat ini jauh lebih kondusif setelah Sang Mega Bintang memutuskan hengkang dari Ultra World. Suasananya bagus, kami memiliki banyak orang yang kembali dari Piala Dunia, orang-orang terakhir kembali dan semua orang berkumpul. Terang Erickson usai laga lawan Nottingham Forest dikutip dari Votmop. Menurut Erickson, kondisi MU yang lebih kondusif membuat para pemain bermain jauh lebih kompak. Hal ini akhirnya berpengaruh besar pada hasil yang diraih tim asuhan Erick dan Hag tersebut. Suasananya bagus, ini membantu memenangkan pertandingan dan juga terjadi sebelum kami berangkat ke Piala Dunia. Kami memiliki beberapa pertandingan bagus dan kemenangan bagus. Dan ini juga membuatnya jauh lebih mudah untuk kembali dan memulai seperti ini. Erickson bahkan menyatakan dirinya sudah bisa melupakan bayang-bayang Ronaldo. Erickson juga menilai para pemain lain juga harus berlaku demikian, karena laga demi laga akan terus menanti ke depannya. Sepak bola terus berjalan, Anda merasa itu ketika pertandingan berikutnya selesai. Orang akan melupakan apa yang terjadi sebelumnya dan sekarang fokus kami benar-benar seperti dia, Ronaldo, tidak ada di sini. Tambah Erickson. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!